Halo guys, ini kita melihat ilmu dari kliang racun, kalau katanya orang pambun Bekasi ini melangkah tuh, dengan pelan biar lambat asal selamat katanya, walaupun kliang ini dibenci sama orang-orang, tapi ini sebenarnya bagi orang luar ini, luar negeri, enak sepertinya dimakan nih guys nih, jadi komoditi ekspor nih guys nih, kalau dibudidayakan, kliang ini sangat berguna nih, buat vitamin, kalau katanya orang-orang di negara lain, kalau disini sih guys, tidak jadi komoditi makanan yang berguna, mudah-mudahan keong ini bisa jadi komoditi ekspor buat yang budidayakan, kalau dilihat dari bentuknya sangat menjijikan, tuh, memang bisa mekar sendiri, tuh, tapi kalau emang kita perhatikan, ini isi daging semua ini, mungkin, mungkin bagi yang bisa mensterilkan, jadi makanan nikmat nih guys, tuh, memang menjijikan, tapi jadi makanan nikmat, bagi yang bisa budidayakan, jadi kualitas ekspor utama ini, mahal mungkin perkilonya guys, ini request dari kita, karena saya melihat keong racun, sepertinya, ini bisa dijadikan, aset nih, aset nih, komoditi ekspor, bagi yang bisa beternak keong racun, oke guys, sampai disini aja, ini kita melihat, keong racun, yang jalannya, biar lambat, asal selamat, mungkin bisa jadi inspirasi, bagi orang yang bisa membudidayakan keong racun, di tempat anda, tuh, kita lihat jalannya aja, sepertinya menjijikan, tapi kalau kita lihat, di TV-TV, di berita ini, jadi makanan paling nikmat, di negara luar nih guys, oke guys, ini paling banyak di Indonesia, tuh, lihat guys, bentuknya, seperti daging semua, oke, ini aja request dari Bang Maklum Sebrek, melihat kehidupan binatang yang ada di Tambun, Bekasi, oke, ciao, sub indo by broth3rmax